Halo semua, kali ini Wong Wons mau nge-vlog tentang diri pribadi Barusan ada informasi di momen-momen kondisi pandemi seperti sekarang ini Ada di salah satu grup, gak perlu menyebutkan apa namanya Yang mana mengatakan ada seseorang yang sudah terkonfirmasi positif Di situ informasi awalnya 10 hari yang lalu dia sudah positif namun OTG Screenshotnya juga ada ya, cuma saya gak ikutkan disini Namun mungkin disini ada sedikit miskomunikasi atau apa Saya juga kurang ini kesana Namun fokus saya saat ini adalah untuk menyampaikan Bahwa kondisi saya saat ini, Wong Wons saat ini Dalam kondisi baik-baik saja Puji Tuhan dalam kondisi sehat-sehat saja Negatif dari covid Tadi sudah langsung mengecek rapid test antigen Dan hasilnya negatif atau non-reaktif Walaupun tadi awalnya agak deg-degan juga ya Nah, salah satu yang mendorong saya membuat vlog ini Vlog singkat ini Berhubung dalam waktu dekat juga Saya ada klien yang bakal ada kerjasama dengan saya Di bidang foto Kebetulan kan salah satu saya ada usaha di bidang studio foto Nah, jadi informasi itu sudah sampai kemana-mana Bukan cuma sekitaran tempat saya Di sini saya tinggalnya di Gunung Stoli ya Namun sudah sampai di Teluk Dalam dan Medan, Jakarta Ada yang hubungi saya Menanyakan informasi tersebut Sehingga itulah yang mendasari saya Membuat vlog ini Supaya jangan ada interpretasi-interpretasi tertentu Dengan kondisi saya Kalau memang saya positif Saya akan informasiin Dan tentunya saya nggak akan tutup-tutupin Karena toh covid itu Bukan sesuatu hal yang memalukan Atau aib Covid itu nggak ada yang minta-minta Dan bukan satu penyakit yang memalukan Sehingga mudah-mudahan dapat dimaklumi Dapat dipahami Ini saya nge-vlog dari ruangan kantor saya sendiri Jadi Makanya saya nggak pakai masker ya Nah Jadi nggak berlama-lama lagi Bisa disimak aja langsung Pada saat momen saya di-swept barusannya Mudah-mudahan video singkat ini Bisa Memperjelas situasi Memberitahukan kepada yang lain bahwa Kondisi saya itu Sehat-sehat saja Dan bagi Siapapun itu Keluarga Kerabat Teman-teman Dan seluruh Bukan cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Bagi yang sudah kena Covid Terpapar Covid Tetap semangat Tetap berjuang Terus berpikir yang Hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Maksudnya Mudah-mudahan itu Akan sangat membantu Dalam momen Menjalani Isolasinya Nah Bagi yang Belum terpapar Ataupun sudah pernah terpapar Tetap jaga prokes Sebaik-baiknya Jadi Mudah-mudahan Jangan sampai Kena kembali Karena sekarang Varian yang baru ini Lebih 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 Wow Gak ngerti lah Bagaimana bilangnya Sudah terlalu banyak Varian-varian baru Jadi Baiknya kita Lebih menjaga Jadi Ini Videonya Silahkan disimak Mudah-mudahan Dengan ini Memperjelas Kondisinya Saya Kondisi Wongens Dalam keadaan Sehat-sehat saja Sekarang Tanggal 8 Juli 2021 Kurang lebih Jam 4 Saat ini Saya buat ini Nah Saya akan Gabung Edit sebentar Dan Akan posting Terima kasih Salam sehat untuk semua Bye Baru ya Baru Belum dibuka Kebetulan kita ada Dapat Ini Rapid test Anti-gain Mandiri Kita coba Swipe mandiri Kalau misalnya Nanti bergejala Kita swipe Sekali lagi Langsung di rumah Sandiri Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih